Pemirsa tegak-teki pelaku mutilasi di Bekasi akhirnya terungkap. Pelaku yang tidak lain, rekan korban tega menghabisi nyawa lantaran di picu dendam lama. Lalu benarkah dendam jadi alasan utama atau hanya sekedar alibi pelaku menutup-tutupi faktor pebicu utama yang masih ditutup-tutupi? Bapak akhir penungkapan kasus mutilasi Bekasi akan hadir dalam kerbuk on location. Masyarakat yang melaporkan keluarganya sudah dua minggu tidak pulang. Kita lakukan pencocokan sidik jari. Hasilnya adalah halit atau sama. Istrinya yang pernah dicambuli oleh korban keres kini. Yang si korban kan tidak bisa ditanya motifnya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Pemirsa tegak-tegak-tegak-tegak-tegak-tegak-tegak. Temen bawa golok doang, ributnya sama siapa-siapanya enggak tahu dah, kurang tahu. Memang sepi aja itu. Paling ada anak muda di dalam. Artinya sih bagian tangannya. Perawal dari adanya laporan masyarakat di Kabupaten Bekasi, itu ada masyarakat yang melaporkan keluarganya sudah dua minggu tidak kembali atau tidak pulang. Yang dilaporkan itu berinisial FS oleh keluarga yang ada di Tambun. Karena ini tidak lengkap potongan tubuhnya, ini tentunya memerlukan uji tes DNA. Dan juga kita lakukan pencocokan sidik jari daripada korban. Ternyata hasilnya adalah valid atau sama dengan korban yang sudah termutilasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.